Halo Sobat E-Kampus, perkenalkan nama saya Zurni Laila, saya sebagai aplikasi spesialis di E-Kampus. Sobat E-Kampus, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengelolaan UKT. Nah, UKT atau uang kuliah tunggal bisa dilakukan di aplikasi e-registrasi dan aplikasi e-pembayaran. Bagi Sobat E-Kampus yang belum tahu apa itu e-pembayaran, aplikasi e-pembayaran adalah sistem informasi pembayaran mahasiswa yang memiliki fitur fleksibilitas yang tinggi untuk setting tarif pembayaran dan setting tagihan, serta terintegrasi lebih dari 20 bank mitra pilihan untuk pembayaran online. Yuk kita simak bersama! Di aplikasi e-registrasi, Sobat E-Kampus bisa melakukan mapping UKT mahasiswa. Mapping UKT ini untuk menentukan setiap mahasiswa mendapatkan gelongan UKT. Caranya di sini kita bisa klik pada menu registrasi, lalu kita klik pada sub-menu UKT, kemudian kita bisa filter berdasarkan periode masuk, ambil contoh di sini pada periode ganjil tahun 2023-2024. Di sini muncul beberapa data yang masuk pada tahun 2023-2024. Misalnya kita akan checklist untuk program studi Big Data, kita checklist, lalu kita bisa klik pada bagian UKT, kita bisa pilih apakah ini akan masuk UKT 1, UKT 2, atau UKT 3. Kita ambil saja untuk UKT 1, kemudian simpan. Lalu di sini akan ada pertanyaan, lalu kita disimpan. Nah, data berhasil dilakukan. Setiap golongan UKT dapat memiliki nominal tarif pembayaran yang berbeda. Tarif UKT bisa dibedakan berdasarkan gelombang, angkatan, jalur masuk, kelompok ujian, dan produk. Nah, untuk caranya kita bisa langsung ke menu referensi pembayaran, lalu pada submenu setting tarif pembayaran mahasiswa perangkatan. Di sini sudah ada beberapa histori tarif pembayaran, lalu kita tambah saja. Di sini kita bisa set berdasarkan angkatan, jenis pembayaran, dan lain-lain. Kita ambil contoh untuk pembayaran 2023-2024 genjil. Lalu jenis pembayarannya, kita setting registrasi. UKT kita bisa setting untuk UKT 1, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan ambil untuk UKT 1. Gelombangnya, kita juga bisa setting. Di sini kita bisa ambil gelombang 3, untuk jenis yang S1, dan fakultas, contohnya fakultas komputer, dan program studi Big Data. Di sini kita juga bisa setting untuk jalur masuknya apa saja, dan set semuanya saja. Nah, di sini kita tambah untuk jenis biayanya. Misalnya, kita ambil contoh untuk biaya kuliah praktikum, dan biaya kuliah teori, serta biaya pembelian buku, contohnya. Lalu, di sini kita bisa set untuk nominal biaya ini. Lalu kita bisa simpan. Dan di sini sudah ada penambah data berhasil dilakukan. Selesai. Nah, apakah UKT mahasiswa yang sudah di setting bisa diubah di kemudian hari? Tentu saja bisa. Nah, kita bisa cek di bagian aksi. Di bagian aksi, lalu kita klik ubah. Kita bisa ubah apa yang ingin kita ubah, lalu kita simpan. Selesai. Demikian fitur-fitur pengelolaan UKT mahasiswa di aplikasi e-registrasi dan e-pembayaran. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kontak yang ada di description ya. Jangan lupa follow sosial media dan subscribe YouTube channel e-campus ofisial untuk mendapatkan info terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax selamat menikmati